Halo guys, kali ini kita akan mereview kafe yang ada di Gunung Kidul, namanya The Celili Cafe. Ini banyak orang juga belum banyak yang tahu ya, karena kan ini tergolong baru dia. Nah, di sini kita masuk, kita reservasi dulu, dan biaya untuk tiket masuknya itu ada minimum charge seharga Rp100.000, jadi lo bisa makan, minum seharga Rp100.000, tapi kalau misalkan nanti akan ada penambahan, nanti akan ada adjustment-nya sendiri. Dan di sini kita lihat, ada bed-bed juga buat kita bersantai bersama teman-teman kita, dan tempatnya juga bagus ini ya. Oke, kita lanjut lagi, di sini juga ada tempat-tempat untuk duduk juga disiapkan. Nah, yang keren di sini adalah spot-spot fotonya, jadi ini di pinggir pantai gini, dan dia ada kasur-kasurnya kecil gini, untuk banyak untuk spot-spot Instagramable ya. Menurut gue sih keren ini. Nah, itu ada orang-orang lagi foto-foto juga, yang ada kamera belakangnya, background-nya itu ada pantainya, terus juga ada ombak-ombak. Ini masih kurang sunset aja sih ini, karena kita datangnya agak siangan, jadi masih kurang pas lah, kurang cocok. Karena kalau menurut gue, bagusnya ini kalau lagi sunset, wah ini keren banget sih viewnya. Cafe des Lili Jogja ini dibuka dari jam 12 sampai jam 7 dengan 2 sesi. Jadi, sesi pertama itu jam 12 sampai jam 3, dan mereka akan lanjut lagi jam 4 sampai jam 7 malam, dengan harga minum spend yang pastinya akan berbeda juga. Oke, segitu dulu aja guys, untuk review mengenai cafe desa Lili yang ada di Gunung Kidul Jogja. Jika ada komen atau saran, tulis di kolom komen. Terima kasih untuk yang sudah nonton.